hai 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 oke selamat datang di mengira channel saya apa kabar harap orang baik-baik ya Nah ada musik latar saya di belakang sayang kemurau cuci tangan dulu oke kawan-kawan nah siap sudah masakan saya ini telur rebus telur goreng dengan kacang panjang kawan-kawan timur bahkan kacang panjang dia keriting keriting macam rambut kena keriting ini lah masakan saya telur campur kacang panjang oke baiklah hari ini saya mau share buat satu lagi resepi masak sayur kacang panjang dengan telur bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak telur kacang panjang ialah kacang panjang yang sudah saya potong-potong ini lada telur ini beans dalam tin back beans dia bilang bawang lobak sudah dipotong-potong minyak dan juga megi cukup rasa itu saja ya bahwa bahan-bahan yang saya gunakan simple sejabah kawan-kawan bagus untuk budak-budak ataupun yang bujang-budak mau masak kawan-kawan kamu pernah nampak ini sayur kacang panjang begini nah tengok keriting keriting-keriting macam rambut yang kena keriting ya ini saya tanam sana di belakang rumah ada sedikit saja dan ada juga yang kawan bagi potong-potong sayur potong kacang panjang eh potong bawang oke untuk masak sayur kacang panjang dengan telur langkah pertama kita kasih pecah telur ini kawan-kawan kemudian kita guna dua beci kemudian kita kacau 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 sehingga dia kembang kemudian kita simpan kemudian kita simpan megi cukup rasa nah dari kamu sejalah berapa banyak megi cukup rasa oke kacau kacau lagi goreng bawang ini kemudian masukkan kemudian masukkan kacau panjang masukkan apun-apun kemudian masukkan kacau selamat meletak 10 kal millamin terus masukkan telur terus masukkan kacau terus masukkan kacau telur ini sudah masak sekarang kita angkat dan simpan lagi sini oke oke kawan-kawan kita rebus ini telur oke kawan-kawan telur sedang mendidih saya rebus telur ayam kampung kita ubah kawan-kawan kicil-kicil telur ayam kampung saya rebus 4 biji sekarang kita simpan ini kawan-kawan black bean soy bean kemudian nasi simpan nasi disini ini saja yang saya dapat kongsikan dengan kamu hari ini masak telur dengan kacang panjang selamat mencoba ya kawan-kawan bye Bye